Chen Ye, kamu di sini. Pintu terbuka, dan Zixuan berdiri sendirian di halaman. Wajah cantiknya dengan jelas mengungkapkan ketidakberdayaannya yang mendalam. Bahkan setelah melihat Chen Ye, harapan yang muncul hanya menghilangkan sedikit ketidakberdayaan. Di mana Ling Er, Chen Ye langsung bertanya. Zixuan menunjuk ke kamar, dan orang itu semakin terdiam. Chen Ye juga terdiam, pada malam bulan Purnama, ramuan beracun di tubuh Ling Er akan meledak karena energi bulan. Sebagai seorang ibu, dia tidak dapat melakukan apapun untuk melihat putrinya menderita. Tak seorang pun kecuali Zixuan yang benar-benar dapat memahami rasa sakit ini. Keduanya berdiri diam seperti ini, dan waktu berlalu dengan sendirinya. Lambat laun, bulan Purnama menggantung di tengah langit. Mendengus. Tiba-tiba, terdengar dengungan dari dalam ruangan. Meski sangat pelan, itu membuat Zixuan merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh. Rasanya seperti guntur yang meledak di telinganya. Seluruh tubuhnya gemetar dan dia berlari menuju ruangan seperti refleks. Zixuan, serahkan padaku. Chen Ye meraih Zixuan dan berkata dengan lembut. Zixuan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Tidak ada air mata di matanya, tetapi kekosongan yang terungkap bahkan lebih menyayat hati. Chen Ye dapat dengan jelas melihat kepanikan dan kesedihannya. Percayalah, jangan khawatir, aku pasti akan membuat Ling Er tidak lagi mengalami penderitaan yang sama. Menatap Zixuan, Chen Ye bertekad. Di dalam kamar, Ling Er tampak tertidur, berbaring dengan tenang di tempat tidur. Serangkaian aura menakutkan namun aneh tampak memadat di sekelilingnya. Ini adalah nafas ramuan beracun, Chen Ye pernah merasakannya sebelumnya. Pil racun telah mulai berlaku. Di bawah aura, tubuh Ling Er meringkuk erat seperti anu. Pada saat ini, Ling Er sangat lemah. Dengan persepsi jiwa, Chen Ye dapat dengan jelas menemukan yang terakhir secara bertahap melemah. Seiring dengan melemahnya vitalitas, Chen Ye tampaknya dapat secara pribadi merasakan bahwa pada saat ini, rasa sakit parah yang dialami Ling Er menstimulasi kekuatan jiwanya, yang sedikit terasa sakit. Tapi di wajah pucat itu, hanya ada sedikit rasa sakit. Jelas, Ling Er menahan diri. Masih tertinggal, Chen Ye melangkah maju, dengan lembut memegang tangan Ling Er, dan berkata, Jika sakit, jangan menahan, teriak saja. Kakak, kamu di sini. Ling Er perlahan membuka matanya dan segera menunjukkan senyuman indah. Semua rasa sakit di wajahnya hilang dalam sekejap. Saudaraku, aku tidak merasa buruk, sungguh tidak sama sekali. Mendengar ini, Chen Ye hampir menitikkan air mata. Secara tidak sengaja, dia memegang tangan Ling Er sedikit lebih keras. Kakak, terima kasih. Selama bertahun-tahun, selain ibuku, kamu adalah satu-satunya yang dengan tulus baik padaku. Aku akan selalu memperlakukanmu seperti ini di masa depan, kata Chen Ye sambil menahan air mata. Benarkah, apakah kakak akan memperlakukanku seperti ini di masa depan? Kenapa tidak, menghadapi gadis kecil yang berperilaku baik dan bijaksana ini, Chen Ye sudah merasa kasihan dari lubuk hatinya, dan dia bersedia melindunginya selama sisa hidupnya. Mendengar apa yang dikatakan Chen Ye, Ling Er tersenyum bahagia meskipun matanya suram, dia tidak bisa menghentikan senyumannya untuk menyebar. Tapi entah apa yang dia pikirkan, senyumannya langsung menghilang, dan seluruh tubuhnya kehilangan seluruh energinya. Ling Er, jangan terlalu banyak berpikir, semuanya akan baik-baik saja. Chen Ye menghela nafas dalam hatinya, percayalah, aku pasti akan membuatmu baik-baik saja. Tentu saja aku percaya pada kakak. Baiklah, dengarkan saja aku dan jangan terlalu banyak berpikir. Kebaikan, Ling Er mengangguk dengan berat, tapi sedetik kemudian, dia mengatakan sesuatu yang membuat hati Chen Ye bergetar tanpa sadar. Kak! Berjanjilah padaku bahwa kamu akan membantuku menjaga ibuku dengan baik mulai sekarang. Oke. Beberapa kata, jika diucapkan langsung kepada Ling Er, pasti akan sangat kejam. Meskipun gadis kecil ini sangat bijaksana, justru karena itulah jika dia tahu terlalu banyak, dia harus menanggung lebih banyak. Ibu dan putrinya sedang berjalan sendirian di ujung dunia. Hati Ling Er penuh dengan kesedihan. Di depan Zixuan, gadis kecil itu mungkin tidak menunjukkannya, tetapi kata-kata itu barusan membuat Chen Ye mengetahui dengan jelas bahwa Ling Er si dirinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bahaya dari pil racun bukanlah akan segera membasmi Ling Er, melainkan menyiksanya secara perlahan. Chen Ye tidak dapat membayangkan betapa kejamnya jika pil racun tersebut memberikan efek penuh. Mampu bertahan selama tujuh tahun sudah merupakan hal yang luar biasa bagi Ling Er. Tidak ada yang bisa saya katakan padanya untuk bertahan, karena ketekunan berarti hidup lebih buruk daripada kematian. Bagaimana saya bisa menanggungnya? Meskipun Chen Ye sekarang berpikir bahwa aura misterius di tubuhnya mungkin dapat membantu Ling Er, dia tidak berani mengatakan apapun tentang kegigihan sekarang, karena itu membutuhkan waktu, dan dalam jangka waktu yang lama ini, Ling Er putraku akan terus menanggung rasa sakit yang lebih buruk dari kematian. Oleh karena itu, Chen Ye terdiam untuk waktu yang lama. Masih tertinggal, suara Chen Ye sangat serak, seolah-olah dia sudah lama tidak minum air. Melihat kerinduan dan kerinduan Ling Er, dia hanya bisa merasakan hatinya semakin lemah sedikit demi sedikit, yang merupakan rasa sakit yang menusuk hati. Ling Er, tidurlah sebentar, aku akan tinggal bersamamu. Setelah memaksa Ling Er tertidur, Chen Ye menarik napas dalam-dalam dan berkata dalam hati. Segera, jiwanya muncul dari ruang kesadaran dan memasuki tubuh Ling Er lagi. Tampaknya karena dia pernah ke sana sebelumnya, jiwa diubah menjadi tubuh Ling Er dan tidak pernah mengalami apa yang disebut pengusiran paksa atau bahkan melahap lagi. Dalam persepsi jiwa, ramuan beracun tampaknya benar-benar berpengaruh. Di manapun kekuatan jiwa ditutupi, terdapat aura sejumlah besar ramuan beracun. Aura agung menyelimuti setiap bagian tubuh Ling Er, terus-menerus dan perlahan menyerap vitalitas Ling Er, sekaligus meresap ke dalam daging dan tulangnya. Nafas ini sangat tajam, seperti ujung jarum yang tajam, memotong tubuh Ling Er dengan tidak hati-hati. Hanya dengan mengalaminya secara pribadi, Chen Ye dapat memahami penyiksaan seperti apa yang dialami Ling Er selama tujuh tahun terakhir. Ling Er, jangan khawatir, aku akan melindungimu dengan baik. Begitu dia selesai berbicara, jiwanya melonjak dan terbang langsung menuju lokasi pil beracun seperti kilat. Menatap ke kedalaman, di mana pil racun tampak mengambang di ujungnya, mata Chen Ye tiba-tiba membeku. Pusaran gelap yang besar sekarang tampaknya telah berubah menjadi binatang yang sangat menakutkan. Poison Pil, dengan bangga di antara mereka. Memang benar aura yang merembes keluar dari pil racun telah sepenuhnya berpengaruh di bawah pengaruh kekuatan Tein. Namun, itu hanya bertahan beberapa hari sampai saat ini, ukuran pil racun tiba-tiba bertambah sedikit. Hal kecil ini mungkin tampak tidak berarti, tetapi Anda harus tahu bahwa dibutuhkan banyak vitalitas Ling Er untuk mencapainya. Kita tidak bisa terus seperti ini. Saat pil racun perlahan meningkat, Ling Er akan semakin dekat dengan dewa kematian. Sebelum pusaran gelap yang besar, meskipun Chen Ye pernah ke sini sebelumnya, karena aura misteriusnya, sekarang, meskipun aura misterius itu tidak ada di sini, dan aura menakjubkan itu tidak lagi melukai jiwa Chen Ye, rasa penindasan yang luar biasa selalu ada. Chen Ye bahkan tidak meragukan bahwa Poison Pil tidak ingin menelan jiwanya, dan itu bukan karena dia terlalu takut dengan aura misterius, tetapi ada satu hal yang lebih penting. Pil racun ini tidak hanya memakan vitalitas Ling Er, tetapi juga pil racun tersebut memakan kekuatan jiwa Ling Er. Chen Ye terkejut. Jika tebakannya benar, maka Ling Er menghadapi bahaya yang lebih besar, yang tidak bisa disimpulkan hanya dengan kata kematian. Manusia dilahirkan dengan jiwa. Meskipun ada jiwa yang kuat dan lemah, jiwa yang kuat akan sangat bermanfaat bagi jalur kultifasi seorang pejuang. Terkadang yang disebut bakat kultifasi umumnya mengacu pada kekuatan jiwa. Tetapi tidak peduli apakah jiwa itu kuat atau lemah, dan tidak peduli apakah dia seorang kultifator atau bukan, setiap orang sebenarnya memiliki kekuatan jiwa yang disalurkan oleh jiwa. Hanya saja orang awam, orang yang belum pernah berlatih, tidak mampu merasakan kekuatan jiwanya sendiri, dan tentunya semakin kecil kemungkinannya untuk menggunakannya. Pil racun itu memakan kekuatan jiwa Ling Er dan melelehkan jiwa Ling Er, yang membuat Ling Er menghilang sepenuhnya dari dunia. Seperti yang kita ketahui bersama, setidaknya para pejuang mengetahui bahwa kematian bukanlah kematian yang sebenarnya. Setelah kematian beberapa orang berkuasa, jika metode mereka cukup tinggi, jiwa mereka masih dapat bertahan hidup di dunia ini dengan cara lain dihapus secara paksa dari dunia. Suatu saat, jika Anda cukup beruntung, bukan tidak mungkin bisa terlahir kembali. Tentu saja, kondisi yang diperlukan untuk hal ini terlalu keras dan hanya sedikit orang yang dapat mencapainya. Kekuatan ramuan beracun, atau dengan kata lain, pusaran kegelapan yang besar, berdasarkan kinerja saat ini, tidak lagi sekadar mencoba menghapus jiwa Ling Er, tetapi tampaknya, setelah melelehkannya. Ambil alih dengan paksa. Perasaan ini terlalu aneh. Yang disebut pil racun pada awalnya merupakan perpaduan dari racun bawaan. Bahkan jika master yang menggunakan metode ini pada Ling Er pada saat itu menggunakan racun dan racun yang bersifat spiritual, mustahil untuk mencapai tingkat seperti itu. Pil racun saat ini, termasuk pusaran gelap, memberikan perasaan langsung kepada orang-orang, seolah-olah sudah memiliki kecerdasan mandiri, dan apa yang dilakukannya mirip dengan yang legendaris. Rebut rumah itu. Sungguh luar biasa kalau benda mati bisa berevolusi dengan sendirinya seolah-olah punya kecerdasan. Apakah ini mungkin? C-nya mau tidak mau bertanya pada dirinya sendiri. Tapi entah mungkin atau tidak, sepertinya orang itu yang melakukannya. Satu-satunya hal yang menyebabkan perubahan ini mungkin terkait dengan fisik Ling Er sendiri. Berengsek, Chen Ye mengutuk secara diam-diam, dan segera tanpa memikirkannya, pikirannya terbungkus dalam aura misterius, dan itu mengalir ke tubuh Ling Er seperti kilat. Namun, proses ini tidak mulus, dan ketahanan aura misterius tidak berkurang sama sekali hanya karena telah digunakan sekali sebelumnya. Tampaknya aura misterius juga mengetahui apa yang akan dilakukan Chen Ye kali ini, dan perlawanan menjadi semakin intens. Ketika Chen Ye menggunakan kekuatan pedang surgawi dan istana kaisar kuno, dia masih tidak bisa menggerakkan aura misterius itu bahkan setengah inci. Chen Ye sudah menduga situasi ini, jadi dia tidak terkejut sama sekali. Setelah kembali dari tubuh Ling Er, jumlah aura misteriusnya terlihat berkurang. Terakhir kali, itu hanya untuk membantu Chen Ye memeriksa kondisi fisik Ling Er. Sekarang, jika dia ingin membantu Chen Ye mengatasi ramuan beracun Ling Er, dia pasti akan menghonsumsi lebih banyak aura misterius, atau kali ini mungkin secara langsung menyebabkan dia mati. Merasakan perlawanan yang kuat, Chen Ye sedikit mengernyit, dan setelah beberapa saat, dia bertanya dengan lembut Dao Ling, biarkan istana kaisar kuno mencoba melihat apakah kamu dapat berkomunikasi dengannya. Jika bisa, tanyakan, bagaimana kamu bisa melakukannya. Bantu aku. Tuan, ini tidak bisa dilakukan. Dao Ling menjawab langsung tanpa berusaha. Mendengar ini, Chen Ye menghela nafas berat dan tidak bertanya pada Dao Ling apa yang terjadi. Karena Dao Ling mengatakan itu tidak bisa dilakukan, Chen Ye memiliki pemahaman yang samar-samar di dalam hatinya. Bagaimanapun, aura misterius keluar dari istana kaisar kuno. Meski tidak dimurnikan sendiri, aura itu tetap akan muncul saat dia dalam krisis. Selain itu, Chen Ye dapat merasakan aura misterius ini muncul di tubuhnya. Selain membantunya bertahan dari krisis, kemungkinan besar hal itu datang dengan semacam misi. Saya tidak merasakan perasaan ini sebelumnya, tetapi setelah bertemu dengan penguasa Aula Biru dan Kaisar Suan di tempat warisan, perasaan ini muncul. Walaupun aura misterius itu masih terasa sangat asing bagiku, justru dengan cara inilah aura itu akan ada di dantianku, dan akan membutuhkan waktu lama untuk menjadi akrab dengan diriku sendiri. Tapi sekarang bagi Ling Er, Chen Ye hanya bisa mengganggu keadaan ini, tidak peduli apa misi aura misterius itu, atau betapa pentingnya hal itu baginya di masa depan, di depan Ling Er, ini bisa dilepaskan. Tidak banyak aura misterius, mata Chen Ye tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berteriak dengan lembut pedang surgawi, Istana Kaisar Kuno, kalian ikut denganku untuk mengusir racun. Cahaya itu berkedip-kedip, cahaya putih bercampur dengan cahaya ungu. Setelah sekejap, cahaya itu muncul di tubuh Ling Er. Saat berikutnya, seolah memasuki tanah sepi, cahaya itu berkedip-kedip di depan pusaran gelap yang besar. Hantu yang diubah oleh jiwa segera bergerak, dan setelah diselimuti oleh energi pedang surgawi dan Istana Kaisar Kuno, ia segera bergegas menuju pil racun dengan keganasan yang tak tertandingi. Saat dia mendekati pusaran gelap, tekanan seperti gunung yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari pusaran. Chen Ye merasa seolah-olah seluruh puncak gunung yang mengjulang tinggi sedang menekan. Rasa penindasan begitu kuat sehingga meskipun dia dilindungi oleh pedang surgawi dan Istana Kaisar Kuno, Chen Ye merasa seolah jiwanya akan terkoyak. Bahkan di bawah pengaruh seperti itu, Chen Ye merasakan bau samar melahap, yang terlihat jelas. Chen Ye mengertakkan gigi, mengandalkan pedang surgawi dan Istana Kaisar Kuno agar tidak mudah ditembus, dan mengandalkan fakta bahwa transformasi jiwa telah mencapai tahap awal, dia dengan paksa menyerang. Kita sudah berada di pusaran gelap, dan pil racun berada tepat di depan kita, tidak terlalu jauh. Oleh karena itu, hanya dalam beberapa saat, tekanan pusaran gelap dan rasa melahap jelas tidak bisa menghentikan jiwa Chen Ye. Sebelum mencapai pil racun, mata Chen Ye tiba-tiba mengembun. Dia tidak meragukan kemampuannya, tapi dia tidak pernah sombong. Dengan keanehan dan kekuatan pusaran gelap, dan tekanan yang kuat saat pertama kali bersendewa, tidak sesederhana dan mudah bagi jiwaku untuk sampai pada pil beracun itu. Tapi sebenarnya ini adalah hal yang baik untuk Chen Ye. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan pusaran air gelap, setidaknya jiwanya telah menyentuh pil racun, jadi dia sudah memiliki kesempatan untuk memulai. Meskipun kesempatan ini juga berarti bahwa Chen Ye akan menghadapi bahaya yang belum pernah dia temui sebelumnya. Dalam hidupku, aku bahkan pernah mengalami kelahiran kembali. Aku sudah berkali-kali berada di ambang hidup dan mati. Apakah aku masih takut akan hal-hal ini? Jiwa melirik ke pusaran air yang gelap. Bahkan di bawah kendali pikiran, kekuatan jiwa meledak dari tubuh dan berubah menjadi jaring besar yang tak terlihat, membungkus erat pil beracun di dalamnya. Menggunakan energi Suanki untuk pemurnian tidak diragukan lagi lebih cepat dan lebih aman. Namun, Ling Er belum pernah berlatih, dan meridian serta tubuhnya tidak dapat menahan lonjakan dan dampak energi C-nya Suanki. Begitu kekuatan jiwa menutupi pil racun, cahaya redup datang dari pusaran gelap, melewati pil racun, dan menyerang kekuatan jiwa Chen Ye dengan kekuatan yang menghancurkan. Cepat dan kuat, itu hanya memblokir pemurnian kekuatan jiwa dalam sekejap. Sebaliknya, itu membentang sekuat mungkin. Sepertinya itu akan menutupi kekuatan jiwa Chen Ye dan jiwanya secara terbalik. Merasakan adegan ini, Chen Ye tidak bisa menahan senyum dingin kalian akhirnya menunjukkan warna aslimu. Bagus sekali. Mari kita lihat, hari ini, akankah kamu meluluhkan jiwaku atau akankah aku meluluhkan benda jahat ini? Pil, cibiran itu jatuh, dan kekuatan jiwa yang agung keluar dari jiwa tanpa syarat, seperti angin kencang. Dalam sekejap, pertarungan hidup dan mati yang belum pernah terjadi sebelumnya dimulai di dunia di dalam tubuh Ling Er. Peng, kekuatan jiwa yang agung dan energi aneh yang menyebar dari cahaya redup itu seperti badai, dan mereka bertabrakan dengan dahsyat dalam sekejap. Untungnya, Chen Ye tidak ingin melukai tubuh Ling Er, meskipun dia melakukan yang terbaik, dia juga menjaga setiap bagian tubuhnya, pusaran gelap, dalam situasi saat ini, tidak menginginkan tubuh Ling Er runtuh dan biarkan muncul langsung di dunia antara. Oleh karena itu, benturan keras tersebut tidak menyebabkan kerusakan apapun pada tubuh Ling Er. Dampak yang kuat menyebabkan alis Chen Ye tiba-tiba mengembun. Secara logika, di bawah dampak seperti itu, kecuali kekuatannya jauh lebih besar dari lawan, jika tidak, serangan frontal pasti akan dipukul mundur. Namun, jiwa Chen Ye, kecuali dirusak oleh kekuatan mundur, tetap tidak bergerak. Tampaknya orang ini telah memutuskan untuk meninggalkan jiwanya di sini dan kemudian menelannya atau meleburnya. Ini lebih baik, Chen Ye tidak ingin ditolak, selama jiwa selalu berada dalam pil racun, maka, apapun dampaknya, akan selalu ada sedikit peluang untuk memperbaikinya. Jika tidak, mereka akan ditolak dan harus bergegas lagi. Belum lagi waktu yang terbuang, tekanan kuat yang datang dari mereka akan sulit untuk ditanggung. Bengkak, energi dalam pusaran gelap dengan keras mempengaruhi jiwa Chen Ye dengan kekuatan terkuat lagi dan lagi, dengan postur sedemikian rupa sehingga ia bersumpah untuk sepenuhnya memusnahkan jiwa Chen Ye. Menghadapi dampak seperti itu, Chen Ye tampak sangat tenang. Hampir seluruh kekuatan jiwanya berubah menjadi penghalang tak kasat mata untuk melindungi jiwanya. Hanya ada jejak, jejak yang tidak mencolok. Ketika energi pusaran gelap berdampak, di akhir serangan dan sebelum serangan berikutnya datang, ia melesat menuju pil racun seperti kilat. Chen Ye percaya bahwa meskipun pil racun ini dikendalikan oleh Dark Vortex, jika dapat dikendalikan dan dimurnikan, pasti akan menyebabkan kerusakan besar pada Dark Vortex. Meski kemungkinan melakukannya sangat rendah, tidak menghalangi Chen Ye untuk melakukannya. Selama serangan terus-menerus, Chen Ye selalu bertahan, mendapatkan jejak kekuatan jiwa untuk menembus pil racun, tetapi efeknya tidak terlalu bagus. Setiap kali dia mendekat, dudan merasakan bahayanya, dan kekuatan melahap yang samar muncul dari dalamnya. Itu tidak terlalu kuat untuk dirasakan, tetapi selalu dapat memblokir kekuatan jiwa yang menembus. Dengan cara ini, Chen Ye tidak hanya mendapatkan setengah dari apa yang diinginkannya, tetapi jiwanya sendiri, di bawah pengaruh kuat pusaran gelap, secara bertahap membentuk jaring besar dengan cahaya redup, jatuh dari langit, dengan ganas akan datang. Jiwa tidak dapat melarikan diri. Pada saat ini, satu-satunya cara untuk menghindari terikat oleh pusaran gelap adalah segera pergi dari sini. Namun, jika dia mundur, Chen Ye akan memahami dengan jelas bahwa jika dia gagal untuk pertama kalinya, dia mungkin tidak memiliki kesempatan lagi untuk berhasil mulai sekarang. Pusaran gelap akan menyerap vitalitas Ling Er kapan saja dan kemudian tumbuh lebih kuat. Bahkan jika budidaya Chen Ye sendiri masih terus meningkat, mungkin tidak secepat yang sebelumnya itu adalah kekuatan jiwa, bukan tingkat kultivasi dari alam terdalam seseorang. Secara kebetulan, Chen Ye telah mencapai lima alam transformasi jiwa. Dia baru saja mencapai tahap awal. Dia tidak tahu berapa lama sebelum dia bisa maju ke tingkat kondensasi tubuh bagian dalam untuk waktu yang lama. Dalam segala hal, dia akan seperti hari ini, tanpa pencapaian apapun. Oleh karena itu, meskipun kita mundur hari ini, kita mungkin tidak akan berhasil mengatasi rasa sakit Ling Er besok. Chen Ye tidak bisa menunggu, dia tidak bisa menunggu sampai jiwanya tumbuh ke kondisi padat untuk membantu Ling Er. Dalam hal ini, mengapa harus menunggu? Mendengar hal ini, Chen Ye mengertakkan gigi dan berkata, Oh tidak, ayo bertarung. Saat suara kejam itu jatuh, pikiran Chen Ye tiba-tiba bergerak, dan seberkas cahaya keluar dari jiwanya. Segera, sinar cahaya itu berkembang, dan di dalamnya, aura yang sangat ganas melonjak, menyapu dengan liar. Nafas ini adalah kekuatan asli jiwa. Dengan kata lain, ini adalah kekuatan jiwa yang paling murni. Itu juga merupakan kekuatan jiwa yang paling mendasar. Tak perlu dikatakan, itu sangat kuat. Namun, jika konsumsinya sekecil apapun, itu akan menjadi pukulan besar bagi Chen Ye. Ini mungkin tidak membuat jiwanya segera menghilang, tapi itu pasti akan membuat tingkat transformasi jiwanya turun tahap kelahiran, bahkan perubahan seperti transformasi jiwa mungkin akan terpecah. Transformasi jiwa dikenal sebagai metode kultivasi ketiga di dunia. Transformasi jiwa tidak hanya dapat mencapai tahap transformasi, tetapi juga dapat berubah menjadi Chen Ye yang lain untuk membantu Chen Ye melawan musuh. Adanya transformasi jiwa sendiri dapat membuat kultivasi menjadi lebih efektif dengan separuh usaha. Dengan manfaat seperti itu, semua pejuang di dunia akan tergerak. Tidak peduli siapa mereka, selama ada sedikit peluang untuk memadatkan transformasi jiwa, saya yakin tidak ada yang mau menyerah. Tapi hari ini, bagi Ling Er, Chen Ye tidak punya pilihan. Jika dia melepaskan transformasi jiwa, dia bisa menyelamatkan nyawa Ling Er dan memberinya hari esok yang baru, dan Chen Ye bersedia menyerahkannya. Itu hanya perubahan jiwa. Tanpa perubahan jiwa, Chen Ye masih memiliki kepercayaan diri yang besar. Dengan bakat kultivasinya, karakter dan ketekunannya, serta kegigihannya, dia masih bisa mencapai puncak seni bela diri di masa depan. Cahaya yang muncul di momen paling gelap langsung merobek kegelapan di angkasa, memungkinkan seberkas cahaya aneh melayang di cakrawala. Sesaat kemudian, cahaya halus daseng mengabaikan jaringan pusaran air gelap yang luar biasa dan muncul langsung di pil beracun dalam sekejap, segera membungkusnya dengan erat. Chen Ye benar-benar menyerah melawan dan langsung menggunakan kekuatan jiwanya yang paling murni untuk mencoba memurnikan pil racun. Harus dikatakan bahwa metode ini adalah satu-satunya cara yang baik untuk mewujudkan keinginan Chen Ye. Namun, dampak energi besar yang dihasilkan dalam pusaran gelap membombardir jiwanya tanpa syarat. Ledakan, dampak besarnya tidak membuat Chen Ye meledak, dan jiwanya masih berada dalam pusaran gelap. Ketika jiwanya baru saja diserang, Chen Ye merasakan di dalam tulangnya bahwa pada saat ini, dia seperti berada di dalam kuali yang mendidih, di mana panas yang ekstrim meningkat tanpa henti. Jiwa Chen Ye-nya seperti belalang, menunggu untuk dicairkan oleh suhu tinggi. Bukan hanya jiwanya, tapi juga tubuhnya sendiri yang terbakar di bawah terik suhu tinggi. Gelombang rasa sakit yang menyengat datang langsung dari dalam keluar, membuat matanya kabur. Dalam keadaan seperti itu, berapa lama dia, Chen Ye, bisa bertahan. Mungkin dia bisa menahan serangan ini, tapi bagaimana dengan serangan itu? Chen Ye sendiri tidak bisa menjaminnya, tapi di dalam hatinya, dia bersikeras pada satu hal. Tidak peduli dampak apa yang akan dia hadapi, kekuatan asli jiwa telah membungkus pil racun. Jadi sekarang, biarkan diri Anda bertaruh dengan pusaran gelap untuk melihat apakah orang ini akan menghancurkan jiwanya yang telah berubah terlebih dahulu, atau apakah dia akan berhasil memurnikan pil racun terlebih dahulu. Ini adalah pertempuran kejam di mana kamu mati atau aku mati. Baik aku maupun pusaran gelap tidak punya jalan keluar. Mundur berarti kegagalan dan kematian. Berjuang untuk itu. Chen Ye, yang kesadarannya telah memudar, bergumam pelan, dan pikirannya segera mengendalikan kekuatan asli jiwa untuk memurnikan pil racun sebanyak mungkin. Pada saat yang sama, jiwa tanpa perlindungan apapun juga menanggung dampak kuat dari pusaran gelap. Dalam kegelapan tanpa batas, jeritan hening terdengar di dunia aneh ini. Jika ada orang lain di sini, dia pasti bisa melihat hantu itu, yang kini sudah memudar hingga ekstrim. Di tengah kerusuhan, ibarat perahu yang sepi di tengah badai dahsyat, yang sewaktu-waktu bisa terbalik tenggelam ke dalam dunia yang tidak pernah melampaui reinkarnasi. Namun, selalu ada kegigihan di hati saya, yang membuat bayangan itu seakan-akan mengakar jauh di dalam bumi. Betapapun kuatnya dampak dari segala arah, saya dapat melihat bahwa bayangan itu masih berdiri di dalamnya. Di sini, tidak ada jalan kembali, dan Chen Ye tidak ingin punya pilihan, jadi dia bertahan dan bertahan, jika tidak, jika dia gagal, tidak hanya dia akan sangat dirugikan, tetapi Ling Er juga akan terluka lagi, dalam hidup ini. Tidak mungkin untuk pulih. Ada terlalu banyak master di dunia ini, dan Chen Ye mungkin bukan satu-satunya harapan Ling Er untuk kehidupan baru, tapi waktu tidak menunggu saya. Hanya dalam delapan tahun, jika seorang master yang cukup kuat untuk membantu Ling Er dapat ditemukan, saya yakin Zixuan telah menemukannya selama bertahun-tahun. Mengapa menunggu hingga hari ini untuk bertemu dengannya secara kebetulan? Tidak ada kekuatan bebas di langit dan bumi, dan tidak ada kesuksesan sederhana di langit dan bumi. Jika kesuksesan mudah diraih, maka tidak akan banyak penyesalan yang tersisa di dunia. Jika ingin mendapatkan apa yang diinginkan, tentu harus melalui api penyucian yang belum pernah dialami orang awam. Chen Ye memahami hal ini dengan sangat baik sejak awal. ... Waktu sepertinya telah berhenti berlalu di sini. Di ruang tanpa batas, hanya gelombang energi pusaran gelap yang mengaduk dunia, menyebabkan dunia meletus dalam gelombang yang mengejutkan. Tubuh Chen Ye di kamar bergetar, dia sedang duduk bersila di tempat tidur, salah satu tangannya diletakkan dengan kuat di antara alis Ling Er dan tidak pernah bergerak. Jiwa mengalami pukulan hebat, yang menyebabkan tubuhnya hancur. Darah, tulang, otot, dan meridian di tubuhnya sepertinya terkurung, dan mereka tidak bisa lagi mendapatkan kembali vitalitasnya yang dulu. Dengan cara ini, dia tampak seperti mumi. Hanya nafas samar, seperti benang putus, menandakan bahwa Chen Ye masih bertahan. Duduk bersila seperti ini dalam waktu lama. Butuh waktu lama sehingga Zixuan tidak tahan lagi. Setelah masuk ke kamar, dia menatap Chen Ye dengan cermat. Ketika dia melihat perubahan yang terjadi pada Chen Ye, dia merasa seolah-olah waktu telah membeku. Zixuan tidak tahu apa yang telah dilakukan Chen Ye hingga membuat seorang pemuda yang energi dan semangatnya berada pada puncaknya berubah menjadi seorang lelaki tua yang sepertinya sekarat setiap saat. Dia baru mengerti bahwa Chen Ye pasti membayar untuk Ling Er. Tapi Zixuan lebih memahami bahwa setelah pengorbanan seperti itu, harga yang harus ditanggung Chen Ye akan sangat besar. Oleh karena itu, meskipun orang yang menerima pengorbanan adalah Ling Er, putrinya, pada saat ini, Zixuan tidak ingin Chen Ye melanjutkan. Dia tidak bergerak, tetapi dia memiliki kekuatan jiwa yang agung, bergegas keluar. Zixuan bukanlah pengubah jiwa, dan kekuatan jiwanya tidak dapat membantu siapapun kecuali dirinya sendiri. Namun, tidak sulit untuk mengganggu Chen Ye sekarang. Pada saat ini, Chen Ye tiba-tiba membuka matanya dengan sadar, dan kilatan cahaya yang belum pernah dia lihat sebelumnya tiba-tiba bersinar di mata hitam yang tidak memiliki fokus sama sekali, dan bahkan lebih sedikit fluktuasi. Istana kaisar kuno meledak dari tubuhnya, cahaya ungu terang menyelimutinya, dan suara serak keluar dengan lembut saat ini. Zixuan, saya telah bekerja keras sampai saat ini. Jika Anda mengganggu saya, semua usaha saya akan sia-sia. Saya tidak dapat menjamin apakah Ling Er akan berhenti menderita kali ini, tetapi apa yang telah saya lakukan pasti dapat membantu Ling Er. Bawalah harapan baru, jangan hentikan. Mendengar ini, Zixuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan lembut kamu telah berbuat cukup banyak untuk Ling Er. Mulai sekarang, aku tidak ingin kamu memberi lagi. Aku tidak akan melihatmu membayar mahal untuk Ling Er, kata Zixuan sambil berjalan cepat menuju Chen Ye. Yang kulakukan adalah memberikan harapan pada Ling Er untuk kehidupan baru. Bukankah ini yang selama ini kamu inginkan? Mengapa kamu ingin menghentikannya? Itu karena kamu benar-benar peduli dan mencintai Ling Er. Zixuan terkekeh. Ketika dia tiba di depan Chen Ye, dia perlahan meletakkan satu tangannya di atas cahaya ungu, dan segera memuntahkan energi yang sangat dalam. Orang yang ikhlas pastilah benar-benar mendapat pahala. Selama bertahun-tahun, Zixuan telah berjalan bersama Ling Er di jalan menuju ujung dunia, dan telah bertemu terlalu banyak orang aneh. Sebelum mereka menyembuhkan Ling Er, mereka semua mendambakan sesuatu. Meski Zixuan tidak pernah menolak meminta orang lain untuk mengobati penyakit, mereka harus membayar biaya pengobatan. Namun, apa yang disebut biaya pengobatan sangat sulit diterima. Oleh karena itu, setelah Zixuan memeriksa racun bawaan Ling Er dan memastikan bahwa mereka tidak berdaya, Zixuan membasmi semua orang ini dengan niat buruk. Mereka yang pantas mati harus dibasmi, dan Chen Ye tidak boleh mengecewakannya dalam hidup ini. Energi misterius melonjak, dan cahaya Istana Kaisar Kuno tiba-tiba bergetar hebat. Fluktuasi yang memancar darinya membuat Chen Ye yang duduk bersila di dalam ketakutan. Dia tahu bahwa kultifasi Zixuan sangat kuat, dan dia bisa merasakannya sendiri. Mata saat ini, masih menemukan bahwa dia masih meremehkan budidaya Zixuan. Namun meski begitu, pertahanan Istana Kaisar Kuno tidak mudah ditembus oleh Zixuan. Zixuan, tidak ada gunanya, jangan sia-siakan usahamu. Sebelum dia selesai berbicara, wajah Chen Ye tiba-tiba menjadi lebih pucat, dan darah muncrat, mengubah tanah di depannya menjadi merah. Chen Ye, hei hei, Chen Ye benar-benar tertawa, lalu perlahan menutup matanya. Pada saat ini, makna tajam yang sudah terlalu lama terdiam tiba-tiba muncul. Di pusaran gelap, hantu jiwa sangat lemah. Bahkan jika jiwa itu bukan milik Chen Ye, Chen Ye dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwa telah mencapai ambang kehancuran. Jadi, pada saat itu, transformasi jiwa Chen Ye akan dikalahkan secara tiba-tiba, dan cara kultivasi ketiga di dunia akan meninggalkannya selamanya. Namun, pil racun itu, di bawah penetrasi yang kuat dan pemurnian kekuatan asli jiwa, meskipun belum disempurnakan oleh Chen Ye saat ini, kekuatan asli telah sepenuhnya mengelilingi pil beracun, dan berhasil menggabungkannya dengan kegelapan. Ini merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Mengisolasi keduanya berarti mulai sekarang, poison pil tidak dapat lagi menyerap vitalitas Ling Air, dan Dark Vortex tidak memiliki sumber dukungan, sehingga tidak dapat tumbuh lebih kuat sepanjang waktu. Selama situasinya dipertahankan pada tingkat ini, hal itu memberi Ling Air harapan terbesar untuk kehidupan baru. Dengan kata lain, 8 tahun bukan lagi umur Ling Air. Di tahun-tahun mendatang, Ling Air tidak boleh tesiksa oleh racun bawaan. Selama ada cukup cara di masa depan untuk memurnikan pil racun, itu tidak lagi ilusi seperti memancing bulan di dalam air. Tentu saja isolasi ini belum tuntas dan langkah ini memerlukan upaya tambahan. Situasi saat ini adalah yang terbaik, meskipun mengorbankan jiwa, tetap sepadan. Menarik nafas dalam-dalam, pikiran Chen Ye tiba-tiba bergerak. Kekuatan asli jiwa yang menembus pil racun tiba-tiba tersapu. Chen Ye ingin menyegel pil racun langsung di pusaran gelap ini, sehingga meskipun masih ada, mulai sekarang, pil itu akan berubah menjadi manik biasa. Pada saat ini, di dalam tubuh Chen Ye, aura misterius tiba-tiba bergerak, berkedip seperti kilat ke tubuh Ling Air, menutupi pil racun dalam sekejap. Ketika aura misterius muncul, kekuatan asli jiwa kembali ke jiwa seolah-olah telah dikeluarkan. Chen Ye tercengang dengan kejadian seperti itu, tetapi segera dia merasakan aura misterius menyegel pil racun. Orang ini, Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Melihat pergerakan aura misterius yang tiba-tiba, Chen Ye mau tidak mau ingin mengutuk. Karena hasil ini, transformasi jiwanya berada di ambang kehancuran. Meskipun pusaran gelap menjadi jauh lebih jujur. Sekarang, transformasi jiwa mungkin masih terjadi dipertahankan, namun transformasi jiwa trauma yang dialami masih ada. Apakah orang ini harus mencapai level ini sebelum muncul? Memarahi demi memarahi, aura misterius memang tidak begitu kuat. Di bawah cakupannya, pil racun tidak memiliki perlawanan sama sekali. Pusaran gelap benar-benar sunyi saat ini. Tampaknya aura misterius adalah musuh bebu yutan mereka. Secara alami, segel yang dipasang oleh aura misterius itu jauh lebih kuat daripada yang dibuat sendiri. Setidaknya untuk jangka waktu yang lama, pil beracun dan pusaran gelap akan terpisah akan mengembalikan rasa sakit pada Ling Air lagi. Sekelompok riak terus meletus dari aura misterius tersebut. Hanya dalam sekejap, riak tersebut beriak di mana saja di dalam pelet beracun tersebut. Tidak hanya permukaan pelet beracun, tetapi juga bagian dalam pelet beracun tersebut dipenuhi dengan aura misterius tersebut. Dalam situasi ini, dalam sekejap, jika Chen Ye tidak dapat merasakan aura misterius, jika tidak, dia tidak akan dapat lagi merasakan keberadaan pil racun. Sambil menunggu dengan tenang, setelah sekitar satu menit, aura misterius menyelesaikan aksinya lalu meninggalkan poison pil dan kembali. Saat ini, sinar matahari yang terik menjelang fajar akhirnya menerobos cakrawala dan menggantung tinggi di langit, membubarkan keheningan malam. Seperti yang dirasakan Chen Ye, pusaran kegelapan tak terbatas ini sepertinya telah menghilang selamanya, menghilang ke dalam tubuh Ling Air, hanya menyisakan pil racun tersegel yang mengambang dengan tenang. Ketika pusaran gelap menghilang, semburan vitalitas menyapu dari kedalaman area ini seperti kekuatan yang luar biasa. Untuk sesaat, setiap tempat yang ditutupi oleh persepsi jiwa Chen Ye dipenuhi dengan vitalitas tersebut. Chen Ye tersenyum dan mengangguk. Tidak peduli berapa banyak dia membayar, dia akhirnya mendapatkan akhir yang memuaskan. Meskipun pil racun hanya disegel sementara dan belum terselesaikan sepenuhnya, mulai sekarang, karena pil racun tidak lagi membahayakan tubuh Ling Air, gadis kecil itu dapat berlatih sendiri. Dalam proses meningkatkan kultivasinya, niscaya hal itu akan terjadi memiliki dampak negatif pada pil racun. Ling Air juga punya cukup waktu untuk menunggu hari di mana pil racun bisa benar-benar teratasi. Setelah dengan hati-hati memeriksa segel yang dipasang oleh aura misterius, Chen Ye mundur dengan pikiran tenang. Chen Ye, Ziksuan tidak bisa menahan diri. Ketika dia merasakan vitalitas datang dari tubuh Ling Air, air mata yang telah lama ditunggu-tunggu jatuh dari matanya seperti air. Selama bertahun-tahun, dia merindukan hari ini tiba, tetapi Ziksuan memahami dengan lebih jelas bahwa tidak mungkin menyelesaikan racun bawaan hanya dengan memikirkannya. Dalam tujuh tahun ini, meskipun dia tidak pernah menyerah, justru karena kegigihannya yang terus-menerus, Ziksuan merasa sangat tidak berdaya. Kini, dewa memang belum sepenuhnya melupakan Ling Air. Chen Ye, setelah melihat cahaya ungu menghilang, Ziksuan dengan cepat mendukung Chen Ye, dan energi misterius mengalir ke tubuh Chen Ye, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Saya baik-baik saja. Chen Ye membuka matanya dan tertawa, berkata saya tidak memiliki kemampuan untuk memurnikan racun bawaan Ling Air sekarang, tetapi racun itu telah saya segel. Ling Air dapat mempraktikannya di masa depan, dan dia akan memiliki banyak waktu, dan selesaikan ramuan beracun itu sendiri. Chen Ye berhenti bicara. Chen Ye tersenyum dan mengangguk, lalu segera menutup matanya dan segera mulai berlatih. Kali ini, harga yang dia bayarkan terlalu tinggi. Karena serangan yang terus-menerus terhadap jiwanya, tubuhnya, tulangnya, meridiannya, ototnya, del, semuanya sepertinya mengalami atrofi yang dalam seolah-olah kematian telah datang. Untuk menggambarkannya sebagai sesuatu yang mengerikan mungkin tidak cukup tepat. Yang lebih mengerikan lagi adalah jiwanya saat ini seperti bayi yang baru saja lahir dan mengalami pukulan yang berat. Rasanya sangat lemah dan membuat orang yakin bahwa jiwa tersebut bisa menghilang sewaktu-waktu. Berdiri dekat di depan Chen Ye, Zixuan dapat dengan jelas merasakan bahwa situasi Chen Ye saat ini seperti cahaya lilin di tiup angin kencang. Tidak hanya tampak sangat mengambang, tetapi juga menghadapi kemungkinan padam. Chen Ye, kamu harus menjadi lebih baik. Titik-titik-titik-titik-titik Ibu, waktu berlalu dengan tenang, dan saya tidak tahu kapan Ling Er bangun. Masih tertinggal. Ibu dan anak perempuannya bergantung satu sama lain seumur hidup dan tidak pernah meninggalkan satu sama lain selama tujuh tahun. Zixuan sangat mengenal putrinya. Bencana racun bawaan menghilang belum lama ini. Dalam kurun waktu sesingkat itu, penampilan Ling Er berubah drastis, wajahnya merona, nafasnya stabil, dan rambutnya yang layu dan jarang berangsur-angsur menjadi hitam dan tebal. Kelemahan yang melekat pada bokong juga berangsur-angsur hilang. Jika semua ini tidak disaksikan dengan matanya sendiri, dan jika Ling Er bukan putrinya, Zixuan tidak akan percaya bahwa ini benar. Dia tidak akan percaya bahwa putrinya akan benar-benar memiliki anak perempuan mulai sekarang. Kehidupan baru. Bu, aku baik-baik saja. Tubuh itu milik Ling Er, dan dia dapat segera menyadarinya. Ya, Ling Er baik-baik saja. Zixuan tersenyum dengan air mata berlinang. Bagaimana dengan kakak? Ling Er tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Chen Ye. Dia tahu bahwa ibunya tidak berdaya untuk membuat perubahan ini dalam dirinya, jadi Chen Ye pasti melakukannya untuknya. Bu, kakak, ada apa dengan dia? Saat ini, indera langsung Chen Ye sangat lemah. Bahkan Ling Er dapat merasakan aura yang sangat familiar dari Chen Ye. Nafas itu, sekali. Bahkan sebelum dia tertidur, itu miliknya. Tapi sekarang, itu dipindahkan ke tubuh Chen Ye. Jiwa diserang beberapa kali oleh energi pusaran gelap. Secara alami, ia membawa nafas yang demikian. Meskipun sangat lemah dan tidak terlihat jelas, bagaimana ia bisa disembunyikan dari Ling Er. Ling Er, kemarilah. Setelah menarik Ling Er, Zixuan perlahan menatap Chen Ye, terdiam beberapa saat, dan berteriak pelan Ling Er, berlutut. Ibu, berlututlah. Zixuan menarik Ling Er, dan mereka berdua berlutut di depan Chen Ye. Suara lembutnya mengungkapkan tekad yang tidak akan pernah berubah Ling Er. Kamu harus tahu apa yang telah dilakukan kakak laki-lakimu padamu. Jadi, ibu ingin kamu bersumpah di depan ibu, di depan kakak laki-lakimu, di depan seluruh dunia ini. Di tahun-tahun mendatang, tidak peduli apa yang terjadi, tidak peduli apakah ada gunung pedang dan lautan api, atau tebing dan jurang, atau bahkan api penyucian yang tak ada habisnya, kamu bersumpah selama kakak laki-lakimu menghadapi bahaya ini, maka kamu harus pergi, dan kamu harus tetap berada di depan kakakmu dan menggunakan tubuh dan nyawamu untuk mencegah bahaya ini mendekati kakakmu. Kamu bersumpah, bu, tidak perlu bersumpah. Pertama kali aku melihat kakak tertuaku dan ketika dia membantuku, aku sudah yakin bahwa dalam hidup ini, selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah membiarkan kakak tertuaku aku, rela menderita sedikit celaka di depanku, meski itu berarti mati demi kakakku. Saya tidak bisa melakukannya sebelumnya, jadi saya tidak mengatakannya. Jika saya bisa melakukannya di masa depan, saya pasti akan melakukannya. Ling Er yang baik, Zixuan dengan lembut menggendong Ling Er, dan matanya yang telah kosong selama tujuh tahun akhirnya terlihat berbeda. Di ruang kesadaran, bayangan yang sangat ilusi itu duduk bersila dengan tenang. Hingga saat ini, Chen Ye masih belum mengetahui bagaimana jiwa dipupuk. Dalam latihan apapun, energi spiritual langit dan bumi harus digunakan sebagai bantuan, namun ruang kesadaran, meskipun berada di dalam tubuh Chen Ye, lebih terlihat seperti ruang mandiri. Di sini, hanya jiwa yang dapat ditampung, dan tidak ada yang lain. Energi spiritual langit dan bumi tidak dapat masuk, dan jiwa dapat berkembang dengan sendirinya. Mengkhawatirkan hal ini tampaknya terlalu tidak masuk akal bagi Chen Ye. Faktanya, bukan itu masalahnya. Sekarang kondisi jiwa telah sangat berkurang. Meskipun transformasi jiwa masih ada, apa yang disebut pengembangan diri sudah sangat lambat. Kerusakan yang diderita setelah diserang oleh pusaran gelap tidak mungkin terjadi diperbaiki dalam waktu singkat. Oleh karena itu, jika Chen Ye sendiri dapat mengetahui cara mengolah jiwa, maka dia dapat menghemat banyak waktu untuk pemulihan jiwanya. Bahkan roh pedang pun tidak dapat menjawab pertanyaan ini untuknya, jadi Chen Ye tidak punya pilihan selain menyerah dan memulihkan kerusakan pada tubuhnya terlebih dahulu. Sedangkan untuk jiwa, dia hanya bisa mencari beberapa ramuan dan harta langka yang secara khusus menargetkan jiwa. Sekarang sudah seperti ini, Chen Ye tidak terlalu memikirkan masalah ini. Dia menjadi tenang dan memasuki kultivasi yang mendalam. Pada saat ini, aura misterius meledak dari dantian, dan dalam sekejap, mencapai ruang kesadaran, dan segera mengalir langsung ke dalam jiwa. Jiwa adalah benda ilusi, jadi ketika aura misterius masuk, tampak seperti aliran cahaya yang menyinari danau. Ini sangat ilusi dan tidak nyata, tetapi cahayanya tampaknya telah menyatu sepenuhnya dengan danau datang untuk menontonnya secara langsung sekarang. Saya khawatir dia akan mendapat ilusi bahwa jiwanya memiliki aura misterius ini. Walaupun aura misterius berinisiatif untuk masuk, namun jiwa itu sendiri sepertinya tidak menolaknya. Sebaliknya, jiwa yang sedang berkultivasi menerima yang pertama dengan caranya sendiri ini sudah direncanakan sebelumnya. Kecepatan penggabungan keduanya sangat lambat. Setelah sekitar 10 menit, tidak ada tanda-tanda perpaduan. Namun, aura dan jiwa misterius tidak menyerah pada gerakan tersebut. Chen Ye, yang sedang berlatih pada tingkat yang dalam, tidak mengetahui bahwa pemandangan seperti itu sedang terjadi di ruang kesadaran. Baginya, meskipun jiwanya rusak parah, karena perubahan jiwa, meskipun jiwa itu akan tetap ada di sini menyatakan selamanya, itu tidak akan menghalangi latihan normalnya atau bertarung melawan musuh. Paling-paling, Chen Ye tidak bisa menikmati manfaat yang dibawa oleh perubahan jiwa, itu saja. Latihan ini berlangsung selama dua hari penuh, dan Zixuan serta putrinya tinggal bersama dengan tenang selama dua hari. Saat Chen Ye keluar dari kondisi kultivasi, aura misterius yang mencoba menyatu dengan jiwa di ruang kesadaran menghilang secara misterius, membuat Chen Ye tidak dapat mengetahui apa yang terjadi dalam proses kultivasinya. Setelah memeriksa kondisi jiwanya, Chen Ye memasuki dantiannya dan melihat aura misterius. Dia menemukan bahwa orang ini hilang. Aura misterius menghilang secara aneh di dalam jiwa dan tidak kembali ke dantian. Chen Ye tidak mengetahui hal-hal ini, jadi dia berpikir, mungkinkah orang itu benar-benar menghabiskan energinya setelah menyegel ramuan beracun dan karena itu menghilang secara permanen. Chen Ye, kamu akhirnya bangun, bagaimana kabarmu? Kakak, begitu Chen Ye membuka matanya, dia melihat ibu dan putrinya. Yang membuat hatinya bergetar adalah air mata kristal mengalir di mata ziksuan. Ini pasti air mata kebahagiaan, kan? Chen Ye bergumam pelan, menekan beberapa kekhawatiran di dalam hatinya, dan tertawa lembut. Perubahan Ling Er terlihat dengan mata telanjang, dan senyum bahagia serta air mata ziksuan, semuanya membuat dia tahu bahwa tidak peduli apa yang dia temui, apa yang dia lakukan, itu saja, sepadan. Transformasi jiwa dan aura misterius tentu bisa membuat semua orang di dunia menjadi gila, tapi dibandingkan dengan kemampuan Ling Er untuk memiliki masa depan yang baru, itu tidak penting. Ling Er, ayo, biarkan aku memelukmu. Chen Ye menoleh dan tersenyum pada ziksuan, lalu memeluk Ling Er dan secara pribadi merasakan perubahan pada Ling Er. Matanya menjadi semakin lembut, dan ada perasaan puas dan bahagia di hatinya, meningkat dengan cepat. Ling Er, turunlah dan biarkan kakakmu beristirahat dengan baik. Meskipun ziksuan tidak tahu berapa harga yang dibayar Chen Ye untuk membantu Ling Er, dia tahu bahwa mustahil baginya untuk kembali ke dirinya yang dulu hanya dalam dua hari. Mendengar ini, Chen Ye tersenyum dan berkata, saya baik-baik saja. Saya tidak perlu istirahat. Namun, masih ada yang harus saya lakukan, jadi saya akan kembali dulu. Ling Er, saya akan datang melihat kamu besok. Oke. Oke. Ling Er tersenyum manis bu, kalau begitu kamu bisa mengantar kakak pergi. Aku mau tidur. Kamu bisa mengantarnya perlahan. Tidak perlu buru-buru kembali menemaniku. Begitu kata-kata ini keluar, Chen Ye dan ziksuan keduanya tersipu. Gadis kecil ini benar-benar anak yang besar. Dia tahu terlalu banyak, bukan? Titik-titik-titik-titik. Di bawah sinar bulan, mereka berdua berjalan berdampingan perlahan, dalam ketenangan tertinggi, tapi ada sedikit depresi. Seolah dia tidak terbiasa dengan depresi seperti ini, Chen Ye menarik napas panjang dan berkata, kembalilah, Ling Er sendirian di rumah. Tidak masalah, Ling Er terbiasa sendirian. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Ziksuan terdiam beberapa saat, lalu perlahan berkata dalam tujuh tahun terakhir sejak saya mengetahui bahwa Ling Er menderita racun bawaan, meskipun saya hanya melihat dari pinggir lapangan dan tidak dapat merasakannya secara pribadi, saya juga mengetahui bahwa penyakit ini sangat berbahaya bagi siapapun. Itu berarti sesuatu bagi orang-orang. Ziksuan berhenti, menatap Chen Ye, dan berkata-kata demi kata jadi, saya ingin tahu dengan jelas apakah Anda baik-baik saja atau tidak, dan apakah apa yang telah Anda lakukan akan berdampak pada jalur seni bela diri Anda di masa depan. Melihat binar tersembunyi di mata Chen Ye, hati Ziksuan juga sedikit bergetar, lalu dia berkata dengan wajah datar Chen Ye, jangan sembunyikan itu dariku. Jika aku tidak bisa mengetahui dengan jelas, kamu harus memahami itu hatiku adalah, tidak akan pernah damai, dan Ling Er akan sama. Chen Ye menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata Ziksuan, jika aku mengatakan bahwa aku tidak melakukan apapun untuk Ling Er kali ini, maka kamu tidak akan mempercayainya. Aku hanya bisa memberitahumu ini, dampaknya akan, tapi itu menang jangan terlalu besar, setidaknya bakat kultifasi saya masih ada, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Ekspresi Ziksuan berubah, dan tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu yang lain, Chen Ye berkata lebih dulu, oke, aku tidak khawatir Ling Er berada di rumah sendirian, kamu kembali. Setelah mengatakan itu, Chen Ye berjalan menuju kejauhan tanpa melihat ke belakang. Setelah beberapa saat, dia tenggelam di bawah sinar bulan. Namun Ziksuan masih berdiri di sana. Meskipun punggung Chen Ye tidak lagi terlihat, dia masih berdiri. Setelah beberapa hari berhubungan, dia tahu bahwa bakat kultifasi Chen Ye luar biasa. Meskipun orang dengan bakat luar biasa belum tentu memiliki prestasi besar di masa depan, mereka pasti memulainya dari level yang jauh lebih tinggi dibandingkan orang lain. Bagi Ling Er, jika Chen Ye menyerahkan kemungkinan keunggulannya di masa depan, bahkan nyawanya. Di mata indah Ziksuan, sosok yang menghilang di depan seakan muncul kembali, dan air mata perlahan menembus sosok tersebut. Dalam tujuh tahun terakhir, demi Ling Er, dia menyerahkan segalanya, keluarga dan kerabatnya, semua temannya, dan memulai jalan buntu di mata semua orang. Namun Ziksuan tidak pernah menyesalinya, karena Ling Er adalah putrinya. Tapi Chen Ye dia, ibu dan anak perempuannya telah bergantung satu sama lain selama tujuh tahun, dan mereka telah menjadi pendukung satu sama lain. Ziksuan tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, orang asing akan muncul dalam hidup mereka dan menjadi pendukung mereka. Dan ketergantungan seperti ini membuat orang begitu menyentuh, hangat, bahagia, dan nyaman. Ziksuan pernah merasakan perasaan seperti itu dari pria lain, dan hari ini, dia mendapatkannya dari pria lain. Bedanya, kebahagiaan yang diberikan pria pertama padanya berubah menjadi rasa sakit dan siksaan yang tak ada habisnya setelah waktu yang singkat. Ada pun pemuda yang baru saja muncul dalam hidup mereka, meskipun kebahagiaannya juga berumur pendek, kebahagiaan terbesar telah diberikan kepada ibu dan anak perempuan mereka. Melihat ke arah mana sosok itu pergi, Ziksuan berkata dengan lembut, hati-hati dan tegas Chen Ye, terima kasih. Mulai sekarang, jika kamu tidak menyerah, aku tidak akan pernah pergi. Di bawah sinar bulan, Chen Ye merasa langkahnya sangat santai, seolah-olah dia telah meminum tonik. Meskipun gerakan ini tidak sempurna, itu layak untuk kebahagiaannya. Seorang seniman bela diri Ziksuan tingkat kedua yang berusia sekitar 17 tahun, dia benar-benar muda dan luar biasa. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya benar-benar tidak akan percaya bahwa seorang jenius muda seperti Anda sebenarnya muncul di rumah Dakian. Saat Chen Ye sedang berjalan, tiba-tiba sebuah suara tua perlahan datang dari langit yang jauh. Dalam sekejap, ujung ruang di mana dia bergetar dengan aneh. Segera, sesosok tubuh sepertinya telah melintasi kekosongan yang tak terhitung jumlahnya, dengan paksa datang ke sini adalah hal yang normal. Sosok itu baru saja muncul dan jatuh, dan bumis akan tersapu oleh angin kencang. Berpusat pada orang tersebut, area sekitar 100 meter bersih tanpa sedikitpun debu. Dengan gerakan ini saja, Chen Ye tahu bahwa orang yang datang adalah seorang master. Terlebih lagi, Chen Ye juga menebak identitas yang terakhir. Di rumah Dakian ini, dia hanya mengenal Suli, penguasa rumah itu. Selain dia, dia belum pernah melihat bahkan beberapa orang di rumah Tuan Waktu. Kecuali keluarga Li selain kepala keluarga, Li Tianhui, Chen Ye tidak bisa memikirkan orang lain. Tidak hanya muda dan luar biasa, dia tetap bisa menjaga ekspresi tenang meski melihatku. Karakternya tidak sederhana lagi. Li Tianhui muncul dan setelah melihat ke arah Chen Ye sejenak, dia hanya bisa menghela nafas sedikit. Mendengar ini, Chen Ye tersenyum dengan gigi retak dan berkata kamu datang kepadaku di hari yang gelap ini, apakah kamu hanya mengucapkan kata-kata pujian ini untukku? Agaknya kamu sudah tahu identitasku. Kamu memang pintar. Li Tianhui memuji lagi, tetapi ada sedikit rasa dingin di matanya hari itu. Anda menindas cucu perempuan saya suer di jalan, jadi hari ini, saya di sini untuk mencari keadilan. Apakah ini adil? Chen Ye tersenyum tipis dan berkata jika cucu Anda tidak melebih-lebihkan ketika dia memberi tahu Anda apa yang terjadi, maka Anda harus tahu apakah Anda harus mendapatkan lebih banyak keadilan ketika Anda mencari keadilan dari saya dan membayarnya kembali terlebih dahulu. Kepada orang lain, ada sedikit rasa jijik dalam ekspresi Li Tianhui, dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh yang disebut keadilan adalah yang kuat mencari keadilan dari yang lemah. Bagaimana yang lemah bisa berhak mencari keadilan dari yang kuat? Dengan kebijaksanaan Anda, kamu bisa mengatakan ini. Bukankah menurutmu itu konyol? Chen Ye tiba-tiba berteriak berlebihan jadi begitu. Beranikah Anda berkata, jika ada seorang majikan yang bisa mengesampingkan keluarga Li Anda, bahkan jika semua anggota keluarga Li Anda diperkosong dan dimarahi, disiksa adalah hal yang biasa. Petik 2. Ekspresi Li Tianhui sedikit berubah. Melihat ini, Chen Ye terkekeh jika sesuatu terjadi pada saya, maka itu sama sekali tidak baik-baik saja. Ternyata Anda, Guru Li, tidak lebih dari ini. Kata-kata sarkastik membuat Li Tianhui segera tenang. Melihat Chen Ye, dia berkata dengan dingin karena kamu mengetahui kebenaran ini. Kamu pasti tidak akan menyesal jika kamu mati hari ini. Tidak sesederhana itu membahas Miku. Chen Ye menjentikan jarinya, dan sosok sehitam tinta melesat seperti kilat. Dampaknya begitu kuat hingga mengguncang udara dengan ledakan sonic yang keras. Saat mayat hantu muncul, Li Tianhui segera menyadarinya. Meskipun dia terkejut bahwa benda seperti boneka ini begitu kuat, dengan budidayanya di alam tongsuan tingkat keempat, dia benar-benar tidak perlu terlalu takut akan hal ini. Hal Pria Nak, jika kamu hanya ingin melarikan diri dariku dengan benda ini, kamu sedikit terlalu percaya diri. Menghadapi mayat hantu yang bergerak maju, Li Tianhui menamparkan telapak tangan dengan punggung tangannya, dan energi misterius yang kuat menghantam yang pertama dengan keras. Di tengah benturan yang tumpul, ekspresi Li Tianhui tiba-tiba berubah, karena ia menemukan bahwa boneka menurutnya tidak selemah yang ia kira. Mayat hantu saat ini telah menahan kekuatan tiga kesengsaraan guntur. Jika master hantu benar, mayat hantu sekarang dapat muncul dengan bebas di dunia tanpa takut cahaya. Secara alami, kekuatan kesengsaraan guntur terakhir belum sepenuhnya dimurnikan oleh mayat hantu, tetapi sekarang karena bulan gelap, itu tidak menghalangi pergerakan bebas zombie hantu sama sekali belum dimurnikan, masih membuat mayat hantu lebih kuat. Dibandingkan dengan master tongsuan, tentu saja tidak sebaik tingkat kultifasi Li Tianhui. Bahkan jika dia ingin dengan mudah mengalahkan mayat hantu, itu tidak dapat dilakukan dalam beberapa gerakan. Dengan mayat hantu di sini, dia, Chen Ye, memiliki cukup kesempatan untuk meninggalkan tempat ini dengan tenang. Anak laki-laki, seolah-olah dia telah memahami pikiran Chen Ye, Li Tianhui berteriak jangan berpikir bahwa dengan kendali orang ini, kamu dapat pergi dari sini kapan saja. Sebaiknya aku memberitahumu dengan jujur, jika kamu pergi, maka malam ini, akan ada jadilah seseorang. Ada harga mahal yang harus dibayar untuk ini. Hati Chen Ye bergetar. Di antara orang-orang yang dia kenal di Istana Dakian, satu-satunya orang yang dia kenal adalah Zixuan dan putrinya, kepala Istana Suli. Suli adalah penguasa istana. Meskipun dinastinya bukan yang paling kuat di sini, kalau dipikir-pikir, keluarga Li, sebagai salah satu kekuatan dominan, harus berpikir dua kali. Jika ingin berurusan dengan Suli mutlak diperlukan, mereka tidak akan pernah melakukannya. Akan menyerang Suli dengan mudah. Jika Suli terbasmi, meskipun dia adalah anggota keluarga Chen, keluarga kerajaan saat ini tidak akan tinggal diam dan mengabaikannya. Di permukaan, Suli tetaplah pejabat dinasti. Lalu, yang dimaksud Li Tianhui pastilah Zixuan dan putrinya. Orang tua, dengan identitas dan statusmu, kamu benar-benar membiarkan metode tercelah seperti itu menyebar, dan kamu tidak takut ditertawakan. Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Meskipun dia tahu bahwa kultifasi Zixuan sangat kuat, Ling Er hanyalah anak biasa. Jika Li Tianhui benar-benar serius, ibu dan putrinya pasti dalam bahaya. Keterampilan memeliharaki Li Tianhui sungguh luar biasa. Ketika Chen Ye memarahinya seperti ini, dia tersenyum dan berkata, jika seseorang tidak menyinggung perasaan saya, saya akan menyinggung perasaannya. Jika seseorang menyinggung perasaan saya, saya akan membalasnya sepuluh kali lipat. Wah, saya cucu Li Tianhui, kamu bisa memindahkannya juga. Jalang, Chen Ye mengutuk dengan keras dan menunjuk ke mayat hantu itu. Sosok yang terakhir bergerak lagi, membuat suara tajam di udara, dan bergegas menuju Li Tianhui dengan ganas. Menghadapi serangan mayat hantu, Li Tianhui tidak mengelak, dan juga mengadopsi metode serangan jarak dekat yang paling kejam. Sepasang telapak tangannya yang terawat baik, dibungkus dengan energi suanki, menjadi senjata ajaib, terus-menerus dia menyerang pada titik terlemah, mayat hantu itu. Ini ditakdirkan untuk menjadi pertempuran di mana yang lebih kuat-lebih kuat dari yang lebih kuat. Di bawah tabrakan yang dahsyat, tanah tempat mereka berada tidak hanya memecahkan retakan besar seperti jaring laba-laba, tetapi suara dentuman sonic telah memenuhi ruang di sekitarnya zona vakum satu demi satu langsung meledak. Chen Ye mengabaikan pertempuran antara mayat hantu dan Li Tianhui. Sudut mulut Chen Ye tidak bisa membantu tetapi menunjukkan lengkungan yang kejam. Meskipun Li Tianhui mampu secara paksa memblokir serangan mayat hantu, tampaknya serangan terakhir tersebut dapat diatasi. Faktanya, jika Li Tianhui ingin melepaskan diri dari keterikatan mayat hantu, itu tidak akan memakan waktu terlalu lama. Namun, dalam proses menyingkirkannya, Li Tianhui dapat dialihkan perhatiannya untuk mencari tahu apa yang dia lakukan pada Chen Ye, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun yang dia mau tidak sakit dan tidak kenal lelah. Ia hanya bisa menyerang, bukan bertahan. Oleh karena itu, meskipun Li Tianhui tidak perlu terlalu energi, dia harus selalu sangat energi. Chen Ye sedang menunggu, menunggu Li Tianhui mengungkapkan kekurangannya dalam dua poin tersebut. Ada beberapa kartu truf yang bahkan Chen Ye sendiri tidak pernah benar-benar memahaminya. Chen Ye juga ingin tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki tangan Kaisar Suan Suan Ming. Kedua sosok itu sama-sama menggunakan serangan paling kuat untuk saling menyapa dengan ganas. Tiba-tiba, di bawah langit malam, terdengar suara tabrakan yang kuat terus-menerus, bergema dalam aliran yang tak ada habisnya, menyebabkan ruang mengeluarkan fluktuasi yang sangat menakutkan. Di bawah hantaman yang begitu dahsyat, mayat hantu itu terus-menerus didorong mundur, namun di saat yang sama, ia terus menyerang, dan kekuatan serangannya tidak melemah setengahnya karena pukulan yang keras. Karena serangan Litian Huai tidak bisa dilakukan sekaligus, menyebabkan mayat hantu kehilangan seluruh kekuatannya. Mayat hantu hanyalah sebuah boneka, selama ia tidak bisa sepenuhnya kehilangan kemampuannya untuk bergerak, serangan dari mayat hantu tersebut akan terus-menerus. Setelah menangkis serangan mayat hantu berkali-kali, Litian Huai merasa sedikit sedih saat ini, dan bahkan sangat berterima kasih. Pemuda ini memiliki bakat kultivasi yang mencengangkan sekaligus menakutkan. Dia sudah tersinggung. Jika dia tidak bisa dipertahankan, suatu hari nanti, keluarga Li akan menanggung balas dendam kejam pemuda itu. Saat itu, saya dan seluruh keluarga Li pasti tidak akan sanggup menanggungnya. Untungnya, saya sudah mempersiapkan diri dengan baik hari ini, jika tidak, saya tidak akan bisa menjaga pemuda ini tetap hidup. Kita harus menanganinya secepat mungkin. Litian Huai menarik napas panjang dan melihat mayat hantu itu datang lagi. Cahaya yang sangat dingin melintas di matanya, dan dia mundur sedikit, lalu, energi mendalam yang agung melonjak. Litian Huai mengulurkan tangannya dan tiba-tiba membentuk segel. Dalam sekejap, energi misterius terkondensasi menjadi busur panjang berukuran beberapa kaki di udara. Busur itu bersinar dengan cahaya cian yang sangat terang. Ketika muncul di ruang seperti ini, fluktuasi aneh tiba-tiba mengguncang ruang di sekitarnya, dan semburan suara yang tajam dan keras meletus. Saat ledakan sonic menyebar, hampir terlihat dengan mata telanjang. Kekosongan perlahan-lahan menjadi kabur, dan ada jejak kehancuran yang menyebar di dalamnya. Meski sangat lemah, itu nyata. Di dunia, dalam hal kekuatan penghancur, kekuatan guntur tidak diragukan lagi adalah yang paling kuat, tetapi aura penghancur yang disebarkan oleh busur panjang ini tidak lebih lemah dari kekuatan guntur sama sekali, yang sungguh mengejutkan. Murid Chen Ye menegang, munculnya busur panjang jelas terbuat dari energi suanki. Itu bukan harta spiritual bawaan atau senjata ajaib, tapi masih menyebabkan pergerakan besar kuat. Sebagai kepala keluarga Li, salah satu dari tiga kekuatan dominan di Dakian Mansion, Li Tianhui sungguh luar biasa. Busur panjang muncul, langit dan bumi bergerak, dan energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya dari langit dan bumi dengan cepat berkumpul menuju busur panjang. Dalam sekejap, busur panjang yang bersinar dengan cahaya cian tidak bertambah besar, tetapi kekuatan yang terungkap meningkat beberapa kali. Adegan ini membuat Chen Ye, yang mengira dia telah memperoleh banyak hal dan bangga dengan semua kartu trufnya, mau tidak mau sangat mendambakan keterampilan bela diri ini. Li Tianhui melompat, terbang ke udara, memegang busur panjang besar dengan satu tangan, dan kemudian dengan ringan meletakkan tangan lainnya di tali. Dengan gerakan yang kuat, panah tajam yang juga melonjak dengan cahaya cian muncul dari udara tipis keluar. Tembakan panah ke bulan di bawah sinar matahari yang dingin. Dia memasang anak panah dan menarik busurnya, dan pada saat berikutnya, anak panah tajam melesat ke udara. Nafas yang sangat dingin tiba-tiba memenuhi ruangan ketika panah tajam ditembakkan. Dalam perasaan yang samar-samar, karena udara dingin terlalu berat, panah tajam itu sudah ketinggalan zaman, dan kekosongan membeku. Khususnya, aura kehancuran yang melonjak dari panah tajam bahkan lebih kuat pada saat ini. Bahkan dari jarak antara Chen dan Ye, seseorang dapat merasakan bau bahaya yang ekstrim. Pada saat ini, Chen Ye akhirnya memiliki kekhawatiran di dalam hatinya. Meskipun mayat hantu memiliki pertahanan yang luar biasa dan dapat menahan pukulan kuat dari Master Tongsuan, seni bela diri Li Tianhui saat ini begitu kuat sehingga Chen Ye tidak dapat lagi menjamin apakah mayat hantu tersebut dapat menahan dampak sebesar itu. Menghadapi Master di alam Tongsuan, kecuali mayat hantu, kartu truf Chen Ye lainnya tidak cukup untuk melindunginya agar tidak meninggalkan tempat ini dengan selamat. Oleh karena itu, dalam situasi saat ini, dia hanya bisa menggunakan mayat hantu untuk menghadapi Li Tianhui. Tetapi, hati Chen Ye terasa dingin. Sekarang Li Tianhui benar-benar berusaha sekuat tenaga. Sebagian besar perhatiannya tertuju pada mayat hantu. Jika kali ini, mayat hantu itu dihancurkan oleh pemboman dan dihilangkan seluruhnya sejak saat itu, maka Li Tianhui tidak akan pernah memiliki waktu yang mudah. Tidak mudah untuk menukar mayat hantu dengan Master Alam Tongsuan tingkat keempat. Meskipun Chen Ye menderita kerugian besar, saat ini, jika dilihat dari sudut lain, kerugiannya mungkin belum tentu sepadan. Dalam momen yang tidak terlalu mencolok, di tangan kanan Chen Ye, energi misterius berkumpul dengan tajam, dan riak tak terlihat mulai menyebar dengan tenang. Mayat hantu masih tidak kenal takut. Tidak peduli betapa menakjubkannya seni bela diri Li Tianhui, di dalam hatinya, ketika tidak menerima perintah tuannya untuk mengungsi, selalu hanya ada satu kata, buru-buru. Sosok seperti kilat tiba di depan panah tajam dalam sekejap, dan segera, kekuatan yang kuat meledak langsung. Ledakan, seperti suara gemuruh, ia meledak di udara tanpa suara melengking. Tubuh gelap dari mayat hantu itu seperti burung dengan sayap patah, bergerak ke arah belakang dengan kecepatan lebih cepat. Terlihat dengan mata terbuka bahwa anak panah tersebut mematahkan dada mayat hantu tersebut dengan kuat, dan retakan menyebar dengan cepat dari tempat ditembaknya. Pada saat ini, Chen Ye tidak memiliki cukup waktu untuk memeriksa apakah mayat hantu itu telah hancur. Meskipun Li Tianhui benar-benar telah mengusir mayat hantu itu, sangat tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada konsumsi sama sekali. Melihat Li Tianhui yang terbang turun dari udara, mata Chen Ye dipenuhi dengan rasa dingin dan keganasan yang ekstrim. Telah dipersiapkan sejak lama, Chen Ye tiba-tiba bergerak saat Li Tianhui mendarat. Di udara, awan petir bergulung tiba-tiba, seolah-olah menutupi langit dan matahari, dan menekan dengan kuat. Dan dalam badai petir, tangan jernih berukuran beberapa kaki seperti tangan wanita, kilat seperti muncul. Guk-guk tua, datang dan coba ini. Sudut mulut Chen Ye bersinar, dan tangan kanannya terulur seperti kilat. Tangan Kaisar Suan Suan Ming. Pada saat ini, telapak tangan besar yang muncul dari udara tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyengat. Sepertinya matahari yang terik di atas awan jatuh ke tanah. Seluruh udara menguap dalam sekejap, menyebabkan area ini runtuh, terbentuk kekosongan yang nyata. Tetapi bahkan ruang ini tampak sangat ilusi, seolah-olah tidak ada sama sekali. Dunia sunyi, dan hanya telapak tangan yang bersinar itu, yang membawa kekuatan yang tidak bisa dihancurkan, yang ditekan secara paksa. Aura berbahaya dengan cepat muncul dari hati Li Tianhui. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang seniman bela diri muda yang hanya berada di tingkat kedua Zong Suan dapat memiliki seni bela diri yang begitu kuat. Tubuh Li Tianhui belum stabil, dan serangan Chen Ye datang dari belakangnya. Dia tidak punya waktu untuk melakukan serangan balik. Dia hanya bisa bereaksi secara naluriah, dan energi yang dalam di tubuhnya melonjak, membentuk penghalang tak terlihat yang menghalangi tubuh Li Tianhui. Seluruh tubuhnya diselimuti. Peng! Sesaat kemudian, sebuah telapak tangan besar menamparkan kepala Li Tianhui dengan keras dengan momentum yang tidak dapat ditahan. Kekuatan telapak tangan yang kuat dan pertahanan Li Tianhui sangat tergesa-gesa. Oleh karena itu, meskipun tidak ada pukulan dahsyat, tidak butuh waktu lama sebelum terdengar bunyi klik dan retakan muncul, lalu menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah beberapa saat, penghalang yang dibentuk oleh energinya yang dalam tiba-tiba hancur, dan kemudian kekuatan telapak tangan yang tersisa mengalir seperti air pasang, menamparkan kepala Li Tianhui dengan keras. Ah! Dalam kesakitan yang parah, meskipun Li Tianhui adalah penguasa Tong Suan, jeritan melengking keluar dari mulutnya, dan bahkan kakinya terpaksa setengah berlutut pada saat ini. Darah terus mengalir, dan Li Tianhui akan menjadi sengsara seperti yang dia inginkan. PS saya ucapkan selamat merayakan festival perahu naga kepada saudara-saudara sekalian. Mulai sekarang kalian bisa mendapatkan apapun yang kalian inginkan, kalian semua dalam keadaan sehat, seolah-olah kalian sudah memiliki semua yang kalian inginkan, dan tidak akan ada lagi kesulitan, kesusahan, atau hal-hal membosankan di sekitar Anda. Jadi, di kesempatan perayaan ini, saya juga ingin semua keinginan saya terkabul. Data-data di buku ini tidak pernah bagus, apalagi koleksinya sangat sedikit. Saya tahu banyak teman-teman buku yang membaca buku tapi tidak punya kebiasaan mengoleksinya. Terima kasih. Selain itu, jika menurut Anda buku ini masih dapat menarik perhatian semua orang, tolong bantu promosikan dan bantu saya mengumpulkan beberapa koleksi. Akhir kata, saya ucapkan selamat berlibur kepada saudara-saudara saya. Jika kalian senang, saya akan merasa nyaman. Di bawah sinar bulan, di selatan prefektur Dakian, kawasan ini termasuk daerah kumuh. Oleh karena itu, tidak ada orang lain yang tinggal di sini yang ingin menyaksikan indahnya cahaya bulan. Kebanyakan dari mereka bekerja saat matahari terbit dan kembali saat matahari terbenam, menjalani kehidupan yang sangat sederhana dan bahkan menyedihkan. Bagi masyarakat yang tinggal di sini, kenikmatan merupakan suatu hal yang sangat mewah, tidak terjangkau dan hanya mungkin muncul dalam mimpi. Oleh karena itu, kawasan ini akan menjadi sangat sepi pada malam hari, hanya sedikit orang yang keluar, bahkan lebih sedikit orang yang mau datang ke sini. Bagi mereka yang berstatus kecil, tempat ini adalah kawasan terlarang. Namun malam ini, tidak hanya banyak orang yang datang ke daerah kumuh tersebut, namun pada saat tertentu, bau darah perlahan mulai menyebar dari sudut sana darah. Di bawah kabut yang hampir berdarah ini, dunia sepertinya mendekati akhir dunia. Di halaman, Zixuan berdiri dengan tenang, mengamati mayat-mayat di sekelilingnya. Tidak ada perubahan pada matanya yang indah, dan ketika dia mengarahkan pandangannya ke depan, niat membasminya sudah tidak terbatas dan ganas. Jika aku melepaskan Ling'er, mungkin aku bisa membiarkanmu mati dengan bahagia. Di dunia ini, Zixuan hanya bisa bergantung pada Ling'er untuk hidupnya. Baginya, Ling'er adalah hidupnya dan surganya. Tentu saja, sekarang kita harus menambahkan Chen Ye. Jika ada yang mengancam Ling'er, Zixuan tidak akan memberikan cara lain kecuali kematian. Suara dingin itu membuat pria parubaya yang memegang Ling'er merasa seolah-olah tubuhnya terbenam dalam es, dan dia tidak bisa menahan gemetar. Tapi dia tahu betul bahwa jika dia melepaskan Sandra, dia akan mati dengan bahagia. Beberapa, itu akan menjadi sebuah kemewahan. Dia telah menyaksikan dengan matanya sendiri berbagai metode yang digunakan wanita berpakaian seperti gadis desa ini pada teman-temannya setelah dia kembali. Bagaimana hal itu bisa digambarkan hanya dalam satu kata sebagai tragis. Jika dia tidak lebih waspada, saya khawatir dia akan mengalami pengalaman luar biasa itu sekarang. Begitu dia memikirkan hal ini, dia memegang tangan Ling'er dengan lebih kuat, berusaha keras untuk terlihat lebih tenang, dan kemudian berteriak cepat minggir, atau aku akan segera membasminya. Alis Zixuan tiba-tiba menjadi dingin. Tingkat kultivasinya luar biasa, tetapi belum mencapai tingkat surga. Dia tidak dapat merebut kembali Ling'er dari orang lain, meskipun tingkat kultivasi orang lain hanya di alam Zongshuan. Kami, ibu dan anak, tinggal di sini dan tidak pernah menyinggung siapapun. Siapa Anda dan mengapa Anda ingin berurusan dengan kami, ibu dan anak? Bu, mereka seharusnya dari keluarga Li. Mereka mungkin menangkap kita untuk mengancam kakak laki-lakiku, teriak Ling'er, tapi dia tidak takut sama sekali ketika orang-orang disandera. Hal ini membuat pria parubaya itu sangat terkejut. Bagaimana dia tahu bahwa Ling'er baru berusia tujuh tahun, tetapi dia telah mengalami hidup yang lebih buruk dari kematian selama tujuh tahun aku takut tidak ada hal lain yang akan membuatnya takut. Ternyata itu karena Chen Ye. Zixuan mengangguk perlahan, menatap Ling'er, dan setelah beberapa saat, berkata dengan lembut Ling'er, apakah kamu takut mati? Ling'er segera menggelengkan kepalanya kuat-kuat bu, aku tidak takut, bas media. Jangan biarkan orang-orang ini mengancam kakak. Karena orang-orang ini ada di sini untuk menangkap kita, pasti akan ada seseorang yang menangani kakak. Bu, cepatlah, bantu kakak. Ling'er yang baik. Zixuan tidak berkata apa-apa lagi. Dia pindah dan menghilang ke halaman seperti hantu. Kulit pria parubaya itu terasa dingin, dan rasa dingin yang menyengat muncul di matanya. Karena dia akan mati, dia harus membawa seseorang untuk dikuburkan bersamanya sebelum dia meninggal. Begitu dia memikirkan hal ini, pria parubaya itu tidak mundur atau menghindar, energi misterius melonjak dari telapak tangannya dan langsung memotong leher Ling'er. Dengan tingkat kultivasinya, hampir mudah untuk membasmi seorang gadis kecil yang tidak memilikinya tingkat budidaya sama sekali. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa ketika energi suanki miliknya baru saja bersendewa dengan tubuh Ling'er, aura yang sangat ganas keluar dari tubuh Ling'er. Karena lengah, dan aura ganasnya begitu aneh, pria parubaya itu merasa seperti sedang memegang sepotong besi panas di tangannya. Dia segera melempar Ling'er keluar tanpa memikirkannya. Pada saat yang sama, sebuah tangan putih terulur dari belakangnya dan mengambil nyawanya, lalu melintas lagi dan menangkap Ling'er. Ling'er, apa yang terjadi? Ziksuan merasakan fluktuasi aura barusan dengan sangat jelas. Meskipun putrinya telah terkena kultivasi, karena pil beracun, semua energi yang dimurnikan dari pil beracun telah menjadi makanan bagi pil beracun tersebut tidak memiliki setengahnya. Dari mana datangnya nafas itu? Ling'er sendiri menggelengkan kepalanya kebingungan, dengan ekspresi ketidaktahuan di wajahnya. Apakah karena pil racun? Ziksuan bertanya-tanya, kekuatan jiwanya segera memasuki tubuh Ling'er, tetapi kekuatan jiwanya tidak pernah memasuki tubuh Ling'er, alasan sebenarnya tidak dapat ditemukan. Bu, menurutku itu adalah orang jahat yang sebelumnya. Setelah beberapa saat, Ling'er berkata dengan lembut baru saja, nafas yang aku rasakan sama persis seperti sebelumnya. Mendengar ini, Ziksuan mengerutkan kening. Dia jelas memiliki pemahaman. Poison pil tersebut hanya tersegel sementara dan belum larut seluruhnya, sehingga belum benar-benar hilang dengan kata lain. Poison pil sebenarnya sangat dibutuhkan oleh tubuh Ling'er, sehingga sebelum benar-benar hilang tidak akan dikeluarkan. Ling'er akan dibiarkan menderita luka sekecil apapun pada tubuhnya. Jika tebakan ini benar, tidak diragukan lagi Ling'er kini memiliki pengawal yang sangat kuat untuk melindunginya setiap saat. Sepertinya hal yang bagus, tapi ekspresi Ziksuan memadat Ling'er, kamu harus berlatih lebih rajin mulai sekarang. Bu, aku tahu. Sekarang, ayo kita cari kakak sekarang juga. Dia dalam bahaya. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa pada kakak tertuamu. Jika rambutnya terluka, aku pasti akan membiarkan seluruh keluarga Li dikuburkan bersamanya. Ziksuan meminumnya dengan dingin, dan langsung menghilang ke halaman bersama Ling'er. Di tanah, Li Tianhui memegangi kepalanya dengan kedua tangan dan terus berteriak kesakitan. Darah mengalir dari jari-jarinya, membuatnya tampak seperti hantu di neraka. Anak baik, aku masih ceroboh. Saat berbicara, aliran energi yang dalam melonjak dengan cepat, menggunakan kekuatan penindasan yang tak tertahankan untuk secara paksa membubarkan sisa kekuatan telapak tangan. Pada saat yang sama, energi misterius membentuk badai dahsyat, menderu kencang di sekitarnya, mengancam akan merobek tanah dan ruang di sekitarnya menjadi dua bagian. Bagaimana bisa normal jika Master Tongsuan menyerang dengan amarah? Li Tianhui mengertakkan gigi dan mencibir. Rasa sakit yang parah di kepalanya membuatnya merasa hidup lebih buruk daripada kematian. Siapa yang percaya bahwa anak laki-laki di alam Zhongsuan bisa menyakitinya sejauh ini? Meskipun tidak ada seorang pun di sekitarnya, Li Tianhui memahami dengan sangat jelas bahwa apa yang baru saja terjadi telah menjadi ibel di dalam hatinya. Jika dia tidak mengusir ibel ini, maka dia tidak akan pernah bisa bertarung dalam seni bela diri lagi di kehidupan ini. Ada kemajuan besar dalam prosesnya. Dan satu-satunya cara untuk menyingkirkan roh jahat adalah dengan membasmi orang menyebalkan ini di tempat. Setelah meminum beberapa ramuan dan merasakan rasa sakitnya sedikit meredah, Li Tianhui menggunakan seluruh energinya untuk mengunci Chen Ye di tempat, dan menatap Chen Ye dengan tatapan ganas dan ganas, yang berisi tampilan yang sangat dingin dan kejam niat membasmi tiba-tiba kembali ke cahaya bulan di saat berikutnya. Wah, kamu tidak bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Pada saat ini, ruang di sekitarnya yang tampak mengembun tiba-tiba bergetar aneh. Segera, ruang itu tampak meledak dan mengeluarkan bunyi klik yang tajam. Kemudian, suara yang sangat dingin datang, disertai aura yang kuat dan tembakan secepat kilat. Jika dia terluka, semua orang di keluarga Li, termasuk kamu, akan menderita penyiksaan paling menyedihkan di dunia dan mati. Siapa yang berani mencampuri urusan keluarga Liku? Li Tianhui berteriak dengan tajam, tetapi hatinya tidak bisa menahan gemetar. Kata-kata itu penuh dengan niat membasmi, dan baunya yang tidak diragukan lagi membuat orang semakin terkejut. Dengan tingkat kultifasi Li Tianhui, dia bukanlah orang yang mudah tertular. Faktanya, lukanya yang serius. Itu telah menyebabkan dia kalah kepercayaan dirinya yang kuat. Keluarga Li, sebuah cibiran terdengar, dan setelah beberapa saat, dua sosok perlahan muncul dari ruang padat. Melihat orang itu datang, mata Chen Ye tiba-tiba berubah. Zixuan dan putrinya lah yang muncul. Chen Ye dapat yakin bahwa ibu dan anak perempuan mereka aman dan sehat. Ling Er tidak akan mengatakan apapun tentang dia untuk saat ini, Zixuan. Sebelum hari ini, karena Ling Er, meskipun Zixuan memiliki penampilan yang tak terlupakan dan temperamen yang unik, bagi Ling Er, semua yang dia miliki di luar, dan lebih banyak lagi, masih setebal kabut, kesedihan yang tidak dapat diselesaikan. Tapi sekarang, ketika semua kesedihan telah hilang, kehormatan dan temperamen seperti trate hijau ditampilkan sepenuhnya. Pada saat ini, dia juga seperti Ling Er, dengan energi setelah kelahiran kembali, rambut panjangnya berkibar, menunjukkan sifat menawannya. Zixuan, apakah kamu dan Ling Er baik-baik saja? Ini terlalu berlebihan untuk ditanyakan, tapi itu benar-benar mewakili suasana hati Chen Ye. Jika bukan karena ibu dan anak perempuan mereka, dia tidak akan terlalu terlibat dengan litian huai. Meskipun kartu yang dimilikinya luar biasa, master di alam tongsuan masih sulit untuk dihadapi. Tangan suan Mingkaisar suan memang sangat kuat, tetapi dengan bantuan serangan diam-diam, litian huai tidak terlalu siap dan membombardir kepalanya secara langsung dapat dilihat bahwa melalui guru suan sungguh luar biasa. Jika Zixuan dan putrinya tidak tiba tepat waktu, akan sulit bagi Chen Ye untuk menghentikan litian huai yang marah. Melihat Chen Ye, Zixuan menggelengkan kepalanya, dan segera rasa dingin muncul di matanya apakah dia menyakitimu. Tidak mungkin, dia terluka olehku. Chen Ye tersenyum. Apakah dia menyakitimu atau tidak, dia sudah mati hari ini. Mendengar ini, litian huai merasa kedinginan baik secara fisik maupun mental, dan dia berteriak dengan suara yang dalam siapa kamu. Saya akui bahwa saya tidak pernah menyinggung perasaan anda. Chen Ye segera mencibir dan berkata guk-guk tua, kamu baru saja menggunakannya untuk mengancam saya, dan sekarang kamu mengatakan kamu tidak tersinggung. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana kamu mendapatkan posisi kepala keluarga, dan informasinya adalah sangat tidak akurat. Hati litian huai mati rasa, di bawah persepsinya, dia tidak bisa lagi secara akurat merasakan kultifasi Zixuan yang sebenarnya. Saya tidak pernah menyangka master seperti itu akan disembunyikan di daerah kumuh Dakian Mansion. Pada hari-hari biasa, litian huai tidak akan takut, tapi sekarang. Gadis ini, semuanya, tidak peduli apapun itu, aku bilang kamu sudah mati. Begitu dia selesai berbicara, Zixuan melemparkan Ling Er ke arah Chen Ye hou, dan sosoknya melintas. Energi yang sangat dalam segera menyebar, tepat pada waktunya untuk membungkus litian huai. Gelombang yang mengejutkan segera meletus di kehampaan di sekitar litian huai. Tekanan yang luar biasa membuat tubuhnya yang terluka parah terasa seperti sepotong rumput bebek. Menghadapi pukulan fatal ini, karena tidak ada cara untuk berdamai, litian huai layak menjadi generasi pahlawan. Wajahnya menjadi serius pada saat itu, dan semua energi misterius didantiannya melonjak dengan gila-gilaan, dan busur panjangnya bersinar dengan cian. Cahaya sekali lagi berubah bentuk. Zixuan, hati-hati. Setelah melihat kekuatan seni bela diri ini, Chen Ye langsung berteriak dengan rasa takut yang masih ada. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Zixuan tertawa kecil, dan dengan sedikit gerakan jari-jarinya, gumpalan api tiba-tiba muncul di ujung jarinya. Saat berikutnya, suhu dunia meroket. Seolah-olah gumpalan api itu adalah sumber dari semua api di dunia. Jenderal leluhur. Chen Ye tampak tertegun sejenak, dia sudah tahu bahwa Zixuan hebat, tapi dia masih tidak menyangka bahwa dia memiliki sarana yang begitu kuat. Suhu tinggi menyebar, dan ruang di mana litian huai berada menjadi kabur seketika. Bahkan dia merasa jika suhu tinggi terus berlanjut, apalagi tubuhnya yang terluka parah, bahkan jika dia utuh, dia akan hancur oleh suhu tinggi ini. Oleh karena itu, litian huai tidak ragu-ragu sama sekali, dia meraihnya dengan telapak tangannya, dan sebuah anak panah tajam muncul dari udara tipis di busur panjang itu. Suara mendesing. Anak panah tajam itu melesat di udara dan melesat menuju lokasi Zixuan. Pergi, menghadapi panah tajam ini, Zixuan tertawa kecil. Saat kata-katanya jatuh, dia menggerakkan jarinya sedikit, dan nyala api tiba-tiba berubah menjadi sinar api. Ledakan, tampaknya pancaran apinya tidak terlalu kuat, namun ketika mengenai panah tajam tersebut, pemandangan seperti letusan gunung berapi muncul. Panah tajam yang tidak bisa dihancurkan itu tiba-tiba meleleh di bawah pancaran sinar tersebut panas, ditembakkan ke arah litian huai. Meskipun litian huai terluka parah dan apa yang disebut cold sun moon arrow tidak sekuat sebelumnya, dia tidak dapat menahannya bahkan selama setengah detik. Melihat panah tajam menghilang, litian huai menjadi sangat pucat, dan kemudian tanpa berpikir, dia menggerakkan tubuhnya dan melarikan diri kekejauhan dengan cepat. Sayangnya, dia cukup cepat, tetapi pancaran apinya bahkan lebih cepat lagi, dan setelah menarik nafas, cahaya itu muncul di punggungnya. Tertawa, litian huai dikelilingi oleh penghalang yang terbuat dari energi yang dalam, tetapi sinar api masih menembusnya secara diam-diam, dan akhirnya mengenai punggungnya. Puh, litian huai terhuyung-huyung beberapa saat, dan kemudian dia memuntahkan seteguk besar darah. Vitalitas di tubuhnya dengan cepat menghilang, tubuhnya terhuyung, dan kemudian dia jatuh ke tanah. Chen Ye melihat pemandangan ini dengan mulut ternganga. Meskipun ziksuan sangat kuat, sungguh menakjubkan bahwa dia bisa membasmi master tongsuan dengan begitu mudah, bukan? Wah, kakak, apakah ibuku hebat? Tajam. Chen Ye menelan ludahnya dan mengangguk penuh semangat. Ini lebih dari sekedar kuat. Saya khawatir ziksuan adalah yang paling kuat di antara para master yang pernah dia lihat. Tentu saja, yang disebut master tidak termasuk Guizhenren, Kaisar suan, dan lainnya. Setelah dengan santai membasmi litian huai, ziksuan membuat gerakan dengan tangannya, dan sinar api berubah menjadi api lagi dan melompat kembali ke ujung jarinya. Dia menoleh dan melihat wajah terkejut Chen Ye, dan tidak bisa menahan senyum sedikit. Melihat ziksuan menoleh, Chen Ye tersenyum pahit dan berkata, Jika aku tahu kamu begitu kuat, aku tidak perlu mengkhawatirkanmu. Kata-kata ini segera memenuhi hati ziksuan dengan kehangatan yang tak terlukiskan. Menghadapi master di tongsuan tingkat 4, tidak semua orang akan bersedia tinggal jika mereka tidak memiliki cukup perhatian. Kamu akan lebih kuat dariku di masa depan. Ziksuan terkeke, lalu berkata dengan dingin, karena keluarga Li telah mengambil tindakan, kita tidak boleh menunjukkan belas kasihan. Biarkan mereka semua menghilang malam ini. Mendengar ini, Chen Ye juga mengangguk, dia bukanlah orang yang penyanyang, jika kultifasi ziksuan tidak begitu kuat hari ini, ibu dan putrinya akan ditangkap jika dia mendekati mereka, dan bahkan dia tidak akan mudah. Chen Ye tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Saat mereka hendak berlari menuju lokasi keluarga Li, beberapa sosok datang dari kegelapan di kejauhan. Setelah melihat dengan jelas siapa mereka, Chen Ye sedikit mengernyit. Sebagai kepala istana dakian, Suli tidak mungkin berpatroli di kota di tengah malam. Arah yang mereka tujuh persis di daerah kumuh. Paman Su, apa yang terjadi? Chen Ye buru-buru maju ke depan untuk menyambutnya. Melihat ekspresi Suli yang agak serius, alisnya berkerut. Tuan muda, Suli tidak punya waktu untuk mengatur nafas dan berkata dengan tergesa-gesa yang mulia baru saja mengirimkan pesan untuk memberi tahu Anda. Yang mulia Kaisar telah mengeluarkan dekret, memerintahkan Tuan Ketiga Chen menjadi Panglima Tertinggi dan memimpin pasukan untuk menaklukkan dinasti Sang Besar. Apa? Hati Chen Ye bergetar, dan seluruh tubuhnya terasa seperti tidak bisa lagi berdiri teguh setelah terluka parah. 260. tiba-tiba.